Hai guys, dengan saya Ade, jadi disini ada si Realme 9 4G Jadi Realme ternyata belum berakhir guys ya, kira aku kemarin si Realme C35 tuh udah terakhir Ternyata Realme ada rilis HP baru lagi nih guys, di awal tahun 2022 ya, ini masih bulan April loh Dan HP ini tuh keren, karena HP ini tuh 2 jutaan, tapi yang dikasih dia ini udah pake layar Super AMOLED 90Hz Terus kameranya juga udah 108MP, penasaran? Yuk langsung aja kita unboxing Oke, jadi ini dia sih Realme 9 4G guys ya, jadi memungkinkan banget kalau nanti bakal ada yang versi 5G nya Karena Realme lagi ngegas guys, banyak banget HP yang dirilis, padahal ini masih di bulan April tahun 2022 ya Dan kalau untuk si Realme 9 4G sendiri, dia ini harganya di kisaran 2 jutaan Tapi yang dikasih ini gokil banget guys ya, nih di belakang ada beberapa fitur unggulannya Seperti dia ini punya 108MP AI triple camera, 90Hz Super AMOLED display, Snapdragon 680 prosesor, dan baterainya gede ya, 5000mAh Varianya ini yang RAM 8GB dengan storage 128GB yang warna hitam meteor Nah jadi terus terang untuk harga resminya saya belum tau guys ya, karena ini kita dikirimin duluan sama hampers kemarin Tapi kisarannya sih di 2 jutaan, dan ini gokil banget ya Saya penasaran banget, pengen ngeliat gimana desain terutama kameranya ya, 108MP cuy 2 jutaan Oke, disini ada masih segel ya Oke Kalau ngeliat prosesornya sama chipsetnya Dan juga layarnya sih Kelihatan banget ya, kalau Realme 9 ini Dia ini bakal nantangin yang katanya jawara itu guys Oke, langsung aja disini kita disambut dengan Hey, welcome to Realme family Yang di dalamnya ini kita dapat Oh, gimana nih buka Oh, udah disini ya Oke, oh disini kita dapat Softcase Terus juga ada SIM ejector Dan ya, quick start gate gitu guys Lumayan, masih dapat softcase ya Nah, ini dia HPnya Oke Nanti kita lihat Kita cek dulu kelengkapan di bawahnya ya Jadi kita dapat kabel data yang pastinya sudah USB Type-C Sama disini ada adapter charger Dia ini 33W ya Oke, langsung aja ini kita singkirin dulu Kita lanjut ke HPnya guys ya Wih, kelihatan Kayak premium gitu sih Wuh Gokil ya Kita copot dulu disini Jadi ini tadi warnanya hitam meteor ya Dan wih, asli guys ya Desainnya tuh bener-bener keren ya Jadi Realme di harga 2 jutaan tuh Bisa ngasih desain yang keren kayak gini guys ya Jadi warnanya ini kayak doff gitu Dan warna glossy-nya tuh ada di kameranya nih guys ya 108MP kamera Desain kameranya juga cakep Nggak terlalu gede sih menurut saya Disini tertulis Realme Kalau untuk di samping disini ada tombol volume Terus ada slot Tadi mana nih Kita coba buka slotnya ya Tadi disini untuk SIM ejectornya Kelupaan cuy Jadi SIM ejectornya ini nggak kita ambil Oke Nah Jadi dia ini udah Pakai triple slot ya Jadi aman lah Bisa pakai dual SIM plus Micro SD Di bagian atas disini ada mic Terus disini ada tombol power aja guys Dan kalau di bawah ini ada speaker USB-C port Mic sama Audio jack 3,5 mm Dan desainnya ini tuh ramping guys ya Karena dia tuh Tipis ya Cuma 7,99 mm Dan ringan banget guys Cuma 178 gram aja Menarik Langsung aja kita nyalain Oke Dan saya coba setup dan install beberapa aplikasi yuk Untuk ngecek lebih lengkap dari Realme 9 4G ini Yuk Oke Jadi ini udah aku setup dan install beberapa aplikasi nih Untuk ngeliat lebih lengkap dari si Realme 9 4G ini Nah jadi HP ini tuh punya 2 varian ya Jadi untuk variannya ada yang RAM 6GB Dengan storage 128GB Ini eksklusif online Dan ada yang varian yang kita tes kali ini adalah varian yang RAM 8GB Dengan storage 128GB Ini eksklusif offline guys Nah yang paling menarik dari HP ini ya Salah satunya itu displaynya atau layarnya Jadi kalian bisa lihat Untuk layarnya dia bezel-bezelnya ini tipis Ya bagian bawah aja nih yang emang masih tebal ya Terus punch hole-nya juga kecil guys Yang keren dia ini pake panel super AMOLED fullscreen Dengan ukuran 6,4 inch yang udah pake Kita langsung masuk ke settingan aja ya Di settingan layar Nah karena ini AMOLED kita pake mode gelap aja guys ya Dan mode gelapnya tuh bener-bener gelap ya Jadi hitam banget Nah disini untuk refresh rate-nya dia bisa sampe 90Hz Jadi ini standarnya di 60Hz Dan kalau tinggi ini di 90Hz AMOLED 90Hz ini keren Kalau untuk resolusinya Disini layarnya dia resolusinya di 1080x2400 ya Atau Full HD Plus Dan screen to body ratio-nya tuh 90,8% guys ya Jadi emang ya kelihatan ya bezel-nya tuh cakep guys tipis Dan untuk maksimum brightness-nya di 1000 nits Kalau untuk performanya sendiri Disini aku udah download dan juga tes Antutu Benchmark ya Jadi dia ini dapet skor di 288.000 Dengan harga 2 jutaan ya lumayan sih ya Jadi dia ini pake chipset Welcome Snapdragon 680 Yang udah pake fabrikasi 6nm Jadi tentunya lebih irit daya Untuk GPU-nya dia Adreno 610 Dan untuk sistem operasinya sendiri Disini kita lihat Realme Untuk sistem operasinya dia pake ini ya Realme UI 3.0 ya Versi resmi terbaru Qualcomm Snapdragon 680 Octa-Core Dan versi UI-nya nih ya Realme-nya versi 3 Versi Android-nya 12 Dan untuk RAM-nya dia 8GB Dan ini bisa ditambah sampai dengan 5GB ya Jadi totalnya hingga 13GB Kalau untuk baterainya sendiri Walaupun HP ini tuh tipis Dan simple ringan Tapi dia ini baterainya 5000 mAh Yang udah dikasih 33W dark charge Nah kalau untuk fitur lain yang juga menarik Ini dia guys ya Jadi dia ini udah pake namanya In Display Fingerprint Unlocknya Cepat ya Dan in Display Fingerprint-nya ini Dia tuh ada Heart Rate Detection ya Disini kita coba cari Jantung Nah ada pengukuran detak jantung Di bagian In Display Fingerprint-nya ini guys Ini menarik banget sih Jadi gak sia-sia ya Gak cuma untuk unlock Tapi bisa juga untuk Heart Rate Detection Nah yang juga menarik Atau nilai jual utama Dari si Realme 9 4G Ini tuh di kameranya guys ya Jadi untuk kameranya disini Ini dia pake Kamera Pro Light 108MP AI Triple Camera Yang dia ini pake Sensor Samsung HM6 terbaru ya Terus ditemani ada lensa Super Wide 8MP Sama lensa Macro 2MP Dan kalau untuk kamera depannya Ini walaupun kecil Ini kamera depannya 16MP Dengan AI Beauty Camera Kita lihat Untuk Aplikasi kameranya ya Jadi disini ada foto Ada mode Portrait Ada mode 108MP Dan lebih lengkap disini Banyak ya Ada mode profesional Panorama Ultra Macro Mode film Slow motion Selang waktu Perubahan kemiringan Pemindai teks Sama disini ada mode video juga Mode jalanan Sama mode malam Nah ini yang menarik ya Jadi mode jalanan ini adalah Namanya fitur Street Photography Mode 2.0 Jadi ini pas foto tuh Dia kayak Lensanya tuh ya Biar kalian tuh Nggak bingung Disini ada pilihan Kayak pake lensa 16mm Atau lensa wide Pada lensa 24mm Atau lensa 50mm Lensa zoom Dan disini juga ada Kayak filter-filternya guys ya 90-an Jalanan ya Banyak Nanti aku kasih sampel fotonya ya Aku keluar Tapi sekarang kita cobain disini dulu ya Jadi ini aku kasih sampel fotonya dulu Ini ada foto Tumbuhan Yang kalau dilihat disini Hasilnya pasti Keren ya Oke Oke Sama disini Foto ini Dan kalau untuk kamera depannya 16MP Ini juga lumayan ya Oke Gimana guys Jadi untuk hasilnya Keren ya Nah ini yang juga menarik Yaitu di video nih ya Jadi videonya ini Untuk kamera belakang Walaupun 108MP Ternyata Si Realme 9 4G Ini juga tuh Cuman bisa Sampai di resolusi 1080p ya Jadi dia nggak bisa Di resolusi 4K Dan juga kita Nggak bisa milih opsi 30fps Atau 60fps Ya ini menarik ya Karena Nggak cuma si Realme Tapi HP sebelah juga Sama Mentoknya Di 1080p 30fps Yuk Aku coba keluar Aku kasih sampel Beberapa foto Dan juga videonya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati oke guys jadi ini aku coba kasih sampel hasil perekaman video dari kamera belakang realme 9 4G kalau dilihat disini warna-warnanya dia cakep terus untuk dynamic range nya juga luas ya kalau untuk fokus nya sih bagus dan cepet juga guys cuman ya itu tadi untuk resolusinya dia cuman mentok di resolusi full edge di 30 fps dan dia juga tuh gak stabil banget ya jadi ada kayak sedikit goncangan gitu nah untuk perekaman videonya dia juga bisa pakai lensa super wide nya ya jadi ya punya sudut pandang yang lebih luas seperti ini dan kalau ini untuk hasil dari kamera depannya nah kalau untuk kamera depannya dynamic range nya dia kurang bagus ya jadi bagian belakang tuh masih kelihatan kayak putih-putih gitu guys tapi kalau di mukasi udah detail dan warnanya juga lumayan lah nah jadi itu tadi untuk hasil foto dan video yang sempat saya ambil pakai HP ini guys boleh kasih komentar ya gimana hasilnya dan ya karena ini video unboxing jadi saya belum bisa kasih kesimpulan banyak di HP ini juga ada beberapa fitur yang gak ada ya kayak realme 9 ini tuh belum ada NFC terus juga belum dual stereo speaker kalau untuk gaming berat nih kayak PUBG Mobile ya ini aku udah download jadi dia ini kalau untuk settingan grafisnya sendiri cuma mentok di smooth high atau balance medium ya jadi emang gak recommended kecuali kalau untuk main Mobile Legends nah itu baru masih asik guys tapi sekali lagi ya si realme 9 4G ini tuh cuma 2 jutaan ya jadi ya tetap jadi pilihan oke guys ya gimana loh 2 jutaan desainnya kalian bisa lihat cakep ya mewah gak kerasa kayak HP 2 jutaan terus layarnya juga Kingslong Super AMOLED 90Hz dan kameranya 108MP ya ini nih yang overkill ya gitu dulu untuk video kali ini kalian boleh kasih komen mengenai si realme 9 4G ini sekian dari Cade thank you udah nonton video ini sampai habis kita ketemu lagi di video selanjutnya yuk selamat menikmati